Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan ibu kali ini ibu akan membagikan tutorial cara mewarnai kain dengan naptol untuk mendapatkan warna coklat muda dipadu dengan coklat tua seperti gambar ini bagaimana caranya? langsung saja kita mulai ya pertama, rendam kain muri yang telah diberi motif dengan 1 sendok TRO dan 3 liter air selama 15 menit kalau kalian tidak mempunyai TRO kalian bisa menggunakan sabun deterjen bubuk seperti merek Raya atau Murenso kemudian peras dan ditiriskan untuk mendapatkan warna krim muda kita perlu melarutkan setengah sendok naptol AS dan kostik soda sebanyak 1 sendok kemudian ditambahkan juga dengan TRO sebanyak 1 sendok penuh selanjutnya ini diberi air panas 1 liter dan setengah liter air dingin kemudian diaduk kemudian larutkan garam diaso atau garam warna scarlet air sebanyak setengah sendok dan ditambah dengan air dingin sedikit demi sedikit sebanyak 1,5 liter jelup kain pada larutan naptol dulu ini dibolak-balik sampai benar-benar basah kemudian baru dimasukkan ke larutan yang berisi garam diaso atau garam warna ini digosok-gosok dan diciprat-ciprat dengan air supaya benar-benar meresap ke dalam kain sebagai catatan kalau kalian belum mendapatkan warna yang diinginkan kalian bisa menambahkan garam diaso atau garam warna ke dalam cairan ini kemudian dicelup lagi kalau sudah didapatkan warna yang diinginkan ini kemudian diperas dan dibilas dengan air dingin sebanyak 2 kali selanjutnya ini diberi proses penciciran atau penambahan warna yang lebih tua pada kain supaya didapatkan hasil yang berbeda atau gradasi seperti ini sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Bye Bye Terima kasih.